RASIL TV Baik Iwan Huat yang dirahmati Allah Kita lanjutkan topik berita di kesempatan ini Dengan dialog spesial Topik berita edisi Jumat pagi Kita sudah terhubung dengan Dr. Abdullah Heha Mahua MSHMH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rijal Kabar baik ya pagi ini Masya Allah Alhamdulillah Sehat Jumat berkah ya Berkah juga buat Ustadz Allah Insya Allah dengan keluarga Baik langsung saja di kesempatan ini Dialog topik berita Kita akan membahas menanyakan beberapa hal Yang pertama terkait mundurnya Profesor Mahfud MD Dari jabatan Menko Polhukam RI ya Resminya kemarin kalau soalnya tanggal 1 ya Nah ini kan Pak Mahfud ini merupakan calon wakia presiden nomor urut 3 Terkait hal ini Bang Dulo melihatnya seperti apa? Apakah ini blunder atau juga menaikan atau mendongkrak elektoral capres dan capres nomor urut 3? Bagaimana Bang Dulo? Yang pertama Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Artinya bahwa ini sudah terlambat sudah 1 bulan Di dalam undang-undang pemilu ASN PNS Kalau mau jadi caleg Itu harus berhenti dari ASN atau PNS Baru kemudian bisa ikut jadi caleg Itu sebelum pendapatan seperti itu Jadi oleh karena itu maka Seharusnya untuk bisa jadi caleg pres Itu sudah harus menurunkan diri ketika sudah dimumukan menjadi caleg pres Tapi seperti saya katakan tadi Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Kenapa? Karena baik presiden, para menteri, sebagian besar Apa namanya Tidak bisa memahami Apa yang dimaksud dengan Komplik kepentingan Komplik of interest Seperti itu Saya selalu menyampaikan kepada BIMTEK anggota DPRD Atau pejabat-pejabat pemerintah Bahwa Komplik of interest Itu setebal tisu Kertas tisu itu tipis sekali Dan itu hanya Tipis sekali Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya independensi Punya nurani Punya integritas tingkat tinggi Mendekati malaikat Seperti itu Punya etika juga ya Jadi misalnya Oh iya itu menyangkut etika Betul Saya mau berikan contoh tentang Apa yang disebut dengan Komplik of interest oleh UNCAC UNCAC ini adalah Badan PBB tentang korupsi Diberikan contoh begini Misalnya Mas Rijal Mas Rijal tinggal di mana? Saya tinggal di Yukasi Bekasi oke Jadi Mas Rijal misalnya Nanti Oktober ini Ikut jadi calon Wali kota Bekasi Nah Kemudian waktu Mas Rijal kampanye Mundur saya Saya waktu itu Misalnya Gubernur Jawa Barat Saya datang di atas panggung Bersama-sama dengan Mas Rijal Kampanye Tapi saya tidak ngomong sepatapun Saya cuma berdiri Di situ Lantas kemudian Selesai hasil pilkada Mas Rijal terpilih Sebagai wali kota Bekasi Maka sesudah itu Mas Rijal dengan saya Dipanggil KPK Diperiksa Kenapa? Karena Ketika saya berdiri di situ Tidak perlu ngomong apapun Tapi ketika Masyarakat yang hadir kampanye itu Melihat saya berdiri Sampai Mas Rijal Maka mereka beranggapan Bahwa Saya mendukung Mas Rijal Dan itu adalah Peranggaran kode etik Itu peranggaran Seperti itu Seperti itu Kata PBB Jadi Ketika Apa namanya Apakah itu Jokowi Apakah itu Prabowo Apakah itu Jibra Apakah itu Mahfud Dan yang lainnya semua Terlibat menjadi Apa namanya Tim kampanye Dan seterusnya Itu sudah melanggar Apa namanya Kode etik Sudah melanggar Prinsip-prinsip Dan perundang-undang Kalau dalam undang-undang Pemilih itu kan Misalnya Jokowi mengatakan bahwa Presiden bisa kampanye Presiden bisa memihak Karena Presiden sebagai Pejabat politik Juga adalah aktivis Atau dan seterusnya Itu Jokowi Bukan hanya Tidak mengerti Tapi Jokowi itu Berbohong Sebab apa Jadi Di dalam Dunia akademik Itu disebutkan Dosen Itu bisa salah Tapi tidak boleh Berbohong Profesor Bisa salah Karena manusia Pasti salah Tapi tidak boleh Berbohong Kenapa Jokowi itu disebut Berbohong Karena Ketentuan di dalam Undang-undang Pemilu Itu ada Tiga putir Yaitu Kalau misalnya Mau jadi Capres lagi Maka Kemudian Itu harus Ambil cuti Tidak boleh Menggunakan Fasilitas negara Tapi Yang boleh Kampanye lagi Itu adalah Capres Yang ada Incamban Jadi Undang-undang Pemilih itu Merujuk kepada Kasus Megawati Dan kasus SBA Megawati Waktu itu Presiden Maju jadi Capres Maka dia Boleh Tapi dengan Sarat Tidak boleh Menggunakan Fasilitas negara Kemudian Ambil cuti Kemudian Jokowi 2019 Itu boleh Karena Dia waktu itu Incamban Nah sekarang Beliau bukan Incamban Sehingga tidak Boleh Seperti itu Nah jadi Apa yang Lakukan oleh Mahmud Md itu Ya Berharap Mudah-mudahan Prabowo Dan Siapa Cibran Yang lain Yang apa namanya Caleg Itu harus Mengundurkan diri Daripada Jabatan Pekerjaan Sehingga tidak Menjadikan Satu Blunder Bagi Sistem Pemerintahan Sistem Demokrasi Sistem Pemilu Kita Itu Mas Rizal Soal Mahmud Md Seperti itu Baik Dan itu Tidak ada Kaitan dengan Elektoral Tidak ada Tidak ada Kaitan Mungkin Bisa Jadi Waktu Yang Singkat Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Mahmud Md Untuk Mengkritik Jokowi Juga Mungkin Bagaimana Oh iya Kalau itu Sebenarnya itu Sudah merupakan Satu Kritikan Langsung Tapi Jokowi kan Orang yang Tidak punya Rasa malu Betul-betul Itu Kalau Setelah bahasa Melayu Muka tembok Jokowi itu Orang yang Muka tembok Artinya Tembok itu Di Di Apa Dilempar Di Tidak Seperti Seperti Betul-betul Presiden Presiden Paling Jelek Seumur Indonesia Presiden Paling Jelek Seperti Itulah Jokowi Seperti Baik Jadi Bang Dulo Menyinggung Mengenai Konflik Kementingan Konflik Interes Yang Setipis Tisu Ada Ada Yang Memplesetkan Bahwa TKN Itu Singkatan Dari Tim Konflik Konflik Kementingan Nasional Sampai Seperti Itunya Masyarakat Bagaimana Bang Bulo Jadi Apa Namanya Memang Ada Salah Satu Hadis Rasulullah Yang Mengatakan Ciri-ciri Kiamat Itu Banyak Sekali Salah Satunya Adalah Orang Yang Bangga Dengan Kejahatan Yang Mereka Lakukan Itu Salah Satu Ciri Tanda-tanda Kiamat Jadi Mereka Bangga Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Misalnya Bagi-bagi Bansos Itu Bangga Padahal Bangsa Itu APBN APBN Itu Adalah Undang-undang Tapi Kemudian Dibagi-bagi Kemudian Dengan Pakai Logo Atau Simbol Nomor Dua Atau Gambar Prabowo Dan Jibran Jadi Itu Mereka Merasa Adalah Mereka Berbaik Hati Kepada Masyarakat Padahal Itu Adalah Satu Tindakan Manipulasi Satu Tindakan Korupsi Yang Kemudian Itu Masyarakat Di kampung Yang Tidak Mengerti Bahwa Dalam Keadaan Krisis 10 Kilogram Beras Atau Satu Liter Minyak Itu Sudah Luar Biasa Sehingga Kemudian Menganggap Bahwa Yang Bawa Datang Ini Presiden Sudah Jadi Malaikat Kemudian Jibran Jadi Malaikat Prabowo Jadi Malaikat Dan Setelah Seperti Itu Nah Itu Yang Apa Namanya Tanpa Dirasakan Material Corruption Ada Yang Sebut Political Corruption Ada Yang Sebut Intellectual Corruption Material Corruption Itu Ada Corupsi Yang Hasilnya Adalah Materi Uang Rumah Bangunan Saham Jabatan Polite Corruption Itu Adalah Korupsi Melalui Kebijakan Melalui Peraturan Melalui Undang-Undang Melalui Pemilu Melalui Pilkada Melalui Pilpres Yang Kelihatan Seakan Bagus Tapi Sebenarnya Untuk Kepentingan Kepentingan Tertentu Nah Sekarang Itu Yang Dilakukan Korupsi Politik Melalui Kebijakan Kenapa Harus Menjelang Pemilu Ada Bansos Yang Enam Bulan Sekali Nah Itu Kan Kebijakan Seperti Supaya Kemudian Masyarakat Dalam Keadaan Kesempitan Ekonomi Berterima Kasih Kepada Pemerintah Lantas Kemudian Bisa Memilih Partainya Pemerintah Seperti Itu Nah Itu Yang Apa Namanya Terjadi Dalam Disebut Dengan Korupsi Politik Yang Terakhir Itu Adalah Korupsi Intelektual Korupsi Intelektual Itu Adalah Korupsi Lakukan Oleh Guru Dosen Ustaz Ustaz Romo Pendeta Yang Punya Ilmu Pengetahuan Data Informasi Tapi Dirahasiakan Disembunyikan Dimanipulasi Disalahgunakan Untuk Kepentingan Kepentingan Golongan Atau Kelompok Tertentu Itulah Yang Terjadi Hari Ini Sehingga Apa Yang Dilakukan Sebagai Bendahara Negara Itu Termasuk Intelektual Korupsi Dia Tahu Datanya Informasi Bahwa itu Salah Dalam Teori Ekonomi Dan Seterusnya Tapi Dia Biarkan Dia Tidak Mengundurkan Diri Seharusnya Kalau dia Punya Harga Diri Rasa Malu Dengan Disipin Ilmu Yang Dia Pelajari Dia Harus Mengundurkan Diri Tapi Tidak Itu Salah Satu Jenis Intelektual Korupsi Dan Seharusnya Sekian Banyak Menteri Itu Mengundurkan Diri Tapi Itu Tidak Dilakukan Begitu Mas Rizal Baik Selanjutnya Terkait Firli Bahuri Yang Ajukan Praperadilan Kembali Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Melayangkan Gugatan Praperadilan Nah Karena Tidak Terima Dijadikan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Pemerasan Terhadap Mantan Mentan SEL Syahrul Yasin Limpu Nah Kali ini Firli Ini Mengugat Diskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Adesafri Siman Juntak Bagaimana Terkait Hal ini Jadi Itu Salah satu Contoh Tentang Pejabat Yang Tidak Punya Malu Tidak Punya Rasa Sensitifitas Tidak Punya Antikitas Itu adalah Firli Saya Sering Kemukan Dibaruh Kesempatan Firli Adalah Ketua KPK Yang Paling Berengsek Nah Sepertu Karena Saya Tahu Ketika Dia Masih Diputi Pendakan Sudah Melanggar Kode Etik Sudah Sekian Kali Melanggar Kode Etik Sudah Sekian Menjadi Pat Sanksi Tapi Seperti Itu Yang Kedua Dalam KUHAP Itu Proses Perperanian Itu Hak Setiap Tersangka Cuma Salah Satu Prestasi Dari Joko Yang Menghancurkan KPK Itu Adalah Mengambenemen Undang-Undang KPK Sehingga Dengan 2002 Tentang KPK Itu Ditetapkan Tentang Proses Penyelidikan Penyelidikan Seperti Itu Dimana Kalau Di KUHAP Itu Menyebutkan Bahwa Proses Penyelidikan Adalah Proses Untuk Menetapkan Ada Atau Tidak Satu Tindak Pidana Itu Penyelidikan Menurut KUHAP Sedangkan Kalau Proses Penyelidikan Adalah Membuat Terang Satu Perkara Untuk Menemukan Tersangkanya Kalau Di KPK Undang-Undang Yang Lama Dalam Proses Penyelidikan Penyelidikan Jika Ditemukan Sudah Petunjuk Alat Buki Langsung Ditetapkan Tersangka Ketika Menetapkan Penyelidikan Itu Sudah Langsung Ada Tersangkanya Tersangka Tapi Kalau KUHAP Menetapkan Satu Proses Penyelidikan Belum Ada Tersangka Karena Baru Mau Dicari Nah Jadi Ketika Undang-Undang KPK Diobah Maka Kemudian Penyelidik KPK Yang Mungkin Yang Baru Barangkata Tidak Tidak Paham Atau Apa Lama Itu Menetapkan Tersangkanya Menurut Pola KPK Yang Lama Sedangkan Menurut KUHAP Itu Tidak Boleh Karena Proses Penyelidikan Baru Mencari Tersangka Seperti Itu Nah Inilah Yang Dijadikan Oleh Firly Untuk Kemudian Melakukan Apa Namanya Peradilan Kemarin Itu Mantan Wakil Menteri Hukum Nah Itu Bebaskan Dibaskan Pra-peradilannya Itu Dikabulkan Karena Itu Jadi Itu Salah Satu Hasil Pula Dari Joko Itu Sehingga Kemudian KPK Itu Menetapkan Tersangka Mantan Wakil Hukum Nah Itu Melanggar KUHAP Sehingga Kemudian Hakim Mengabulkan Permintaan Pra-peradilan Dari Mantan Wakil Hukum Nah Sekarang Firly Akan Menggunakan Hal Yang Pra-peradilan Padahal Setahu Saya Tidak Ada Pra-peradilan Dua Kali Atau Berapa Kali Nah Yang Pra-peradilan Yang Lalu Ditolak Apa Namanya Sebab Kalau Menyangkut Tentang Data-data Atau Alat Bukti Itu Bukan Domain Pra-peradilan Itu Adalah Domain Pengadilan Jadi Ketika Di Pengadilan Baru Kemudian Jaksa Penuntut Mengajukan Bukti Data-data Sehingga Kemudian Keterangan Dari Saksi Keterangan Dari Terdakwa Baru Kemudian Hakim Dengan Otoritas Keakinannya Menetapkan Bersalah Atau Tidak Sedangkan Pra-peradilan Itu Melalui Mengikuti Atau Menetapkan Sesuatu Bersalahkan Proses Jadi Tahapannya Ini Tahapannya Tahapan Bukan Pembuktian Seperti itu Nah Saya Lihat Sepertinya Firly Mau ikuti Model yang Wakil Menter Hukum Tentang Proses Proses Yang Menurut Proses Itu Firly Mengatakan Atau Beranggapan Bahwa Ini Melanggar Kuhab Karena Di dalam Proses Penyidikan Sudah Tak pun Tersangka Padahal Menurut Kuhab Belum Ada Tersangka Baru Mau Mencari Tersangka Itulah Celah Yang Ada Dilihat Undang-undang KPK Baru Yang Diamandemen Oleh Joko Itu Dia Akan Dijadikan Sebagai Firly Tapi itulah Firly Sama Dengan Bos Ya Sama-sama Orang Yang Tidak Punya Integritas Sama-sama Yang Tidak Punya Malu Sehingga Kemudian Mengajukan Lagi Perak-peradilan Yang Kedua Kita Lihat Saja Nanti Bagaimana Hakim Akan Menghadapi Atau Memutuskan Perak-peradilan Yang Kedua Dari Firly Itu Jadi Sebetulnya Kemungkinan Ingin Memanfaatkan Celah Ini Mungkin Kalau Nanti Dikabulkan Atau Menang Perak-peradilannya Apakah Mungkin Bisa Kembali Menjadi Ketua KPK Kalau Sudah Menjadi Ketua KPK Sudah Tidak Karena Sudah Terbukan Kepres Pemberhentian Tapi Kemudian Yang Akan Terjadi Itu Adalah Bahwa Ini Satu Apa Namanya Jurisprudensi Yang Jelek Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia Seperti Itu Sehingga Orang Akan Melakukan Satu Kesalahan Tapi Dengan Melihat Celah-celah Kelemahan Hukum Sehingga Kemudian Bisa Terbebas Daripada Tuntutan Hukum Atau Penjara Dan Seterusnya Itu Berbahaya Sekali Sehingga Dengan Begitu Maka Saya sering Mengatakan Bahwa Hukum Itu Dibawah Etika Etika Itu Tertinggi Etika Itu Nilai Dari Nilai Itulah Diturunkan Hukum Baik Hukum Tentang Ekonomi Tentang Politik Tentang Budaya Tentang Berdika Di atas Semua itu Adalah Etika Saya selalu Memberikan Contoh Beberapa Tahun Lalu Menteri Keuangan Jepang Dia makan Di satu Restoran Mewah Dia Bayar Dengan Uang Sendiri Gaji Sendiri Restoran Mewah Tapi Ketika Diketau Wartawan Kemudian Jadi Beramai Dia Mengundurkan Diri Itu Etika Nilai Bahwa Dia Berhak Untuk Makan Dia harus tahu Bahwa Dia adalah Pejabat Negara Yang Kemudian Bagaimana Memperhatikan Kondisi Masyarakat Sekitarnya Wajar Tidak Umar Ibn Khattab Itu Punya Ladang Kebung Korma Itu Sekian Ratus Hektar Atau Sekian Puluh Hektar Untenya Sekian Apa Bukan Karena Dia Kaya Tapi Dia Mendapat Gonima Halibah Itu Mendapat Sekian Persen Dari Gonima Dalam Perang Sehingga Kemudian Tapi Ketika Dia Makan Itu Hanya Makan Satu Lauk Tidak Dua Lauk Kenapa Umar Seperti Itu Karena Dia Menjaga Bagaimana Masyarakatnya Umatnya Rasa Dia Menjadi Teladan Bertunjuk Bahwa Harus Makan Yang Sederhana Berperlaku Sederhana Apalagi Umar Ibn Aziz Ketika Dia Jadi Halifah Maka Kemudian Disuruh Semua Ajudan Pulang Tidak Usah Pake Ajudan Semua Ontai Yang Mahal Yang Dijualkan Semua Cukup Yang Ontai Biasa Saya Pulang Sampai Rumah Istrinya Bila Kamu Mau Ikut Sama Abang Enggak Untuk Sama 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 Oh Ya Mau Kalau Begitu Perihasan Kamu Pakaian Semua Jual Masuk Bait Rumah Itu Adalah Pemimpin Berlaku Sederhana Seperti Itu Jadi Oleh Karena Itu Maka Ketika Misalnya Kita Menjadi Apa Namanya Pemimpin Etika Yang Tertinggi Apa Namanya Tapi Sekarang Kita Lihat bahwa Kelihatan Seperti Deso Sederhana Tapi Di belakangnya Itu Minta Ampun Seperti Itu Jahatnya Serakanya Luar Biasa Itu Mas Rizan Baik Masih Ada Waktu Mungkin 5 menit Lagi Ini Terakhir Ada Satu Berita Saya kutip Mengenai Tom Lembong Ungkap Skandal Korupsi Besar-besaran Era Jokowi 40% Nilai Proyek KPBN Itu Dimakan Saya bacakan Dulu Beritanya Dari Konten Islam.com Tom Lembong Berbicara Dengan Novel Baswedan Membeberkan Berbagai Kasus Korupsi Di saat Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Nah Ketika Masih Duduk Di pemerintahan Jokowi Tom Lembong Mengakui Pernah Diingatkan Seorang Konglomerat Sang Konglomerat Itu Mewanti-wanti Agar Jokowi Lebih Berhati-hati Saat Memakai Uang Negara Dalam Membangun Infrastruktur Karena Berkesempatan Akan Dikorupsi Oleh Pihak Lain Nah Bagaimana Bang Dolo Terkait Berita Tom Tom Lembong Jadi 2019 Itu Saya Biasa Bilang Di Beberapa Kesempatan TV Saya Pribadi Kasian Jokowi Kalau tidak Terpilih 2019 Itu Jokowi Akan Ditangkap Di penjarakan Tanya Warton Kenapa Saya Bilang Karena Semua Pembangi Infrastruktur Dari Aceh Sampai Papua Itu Melanggar Ketentuan Kenapa Karena Menurut Ketentuan Satu Proyek Itu Kalau Nilainya Di atas 250 Juta Harus Dilelang Sedangkan Apa Yang Terjadi Di Aceh Sampai Papua Itu Teriunan Dan Itu Tidak Ada Dilelang Itu Dengan Penunjukkan Pakai Kepres Jadi Sudah Melanggar Sehingga Dengan Begitu Maka Kemudian Saya Katakan Waktu Itu 2019 Kalau Jokowi Tidak Terpilih Lagi Maka Akan Ditangkap Akan Dipenjarakan Nah Itulah Sebabnya Sekarang Ini Habis-habisan Jokowi Memperjuangkan Supaya Anaknya Itu Jadi Wakil Presiden Kalau Anaknya Jadi Wakil Presiden Maka Prabowo Saya Berhitung Secara Matematik Kalau Ajal Itu Tapi Secara Matematik Prabowo Tidak Sampai Setahun Jadi Presiden Kondisi Kesehatannya Dokternya Singapura Sudah Bilang bahwa Dia Tidak Bisa Berjalan Satu Tupingnya Akan Lepas Seperti Itu Jadi Berarti Mungkin Tidak Sampai Satu Tahun Apa Namanya Prabowo Kemudian Ditakdirkan Allah Soal Ajal Sampai Maka Kemudian Jibrah Akan Jadi Presiden Maka Kemudian Jibrah Menjadi Presiden Tentu Dua Periode Dua Periode Jadi Sepuluh Tahun Maka Kemudian Nanti Kemudian Adiknya Jadi Wakil Presiden Atau Apa Menteri Atau Apa Juga Kemudian Jadi Presiden Lagi Sepuluh Tahun Lagi Dua Tahun Sehingga Jokowi Aman Dua Tahun Seperti Itu Mungkin Jokowi Sudah Meninggal Atau Seperti Itu Kenapa Sekarang Dihabis Habisan Dia Paksakan Supaya Adik Iparnya Di MK Ketua MK Ubah Undang Supaya Kemudian Apa Namanya Jibrah Bisa Jadi Wakil Presiden Seterusnya Itu Itu Strateginya Seperti Itu Saya Paham Seperti Itu Yang Kedua Saya 8 tahun Di KPK Itu 42% Yang Ditangkap KPK Itu Berkaitan Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa 42% Nah Itu Setiap Tahun APBN Itu 35% Khusus Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Seluruh Indonesia Nah Katakanlah Tahun Lalu Kita Punya APBN 3000 Triliun Berarti Pengadaan Barang Dan Jasa Itu 35% Kali 3000 Triliun Nah 35% Dari 3000 Triliun Itu 42% Dikorupsi Pada Waktu Saya Masih Di KPK Kalau Sekarang Bukan 42% 60% Jadi Kalau Tumas Lembong Bilang Itu 40% Itu Pada Waktu Dia Kan Waktu Di Dalam Tapi Sekarang Itu Sudah 60% Saya Tanya Sama Teman Teman Di KPK Itu 60% Pengadaan Barang Jasa Itu Yang Ditangkap KPK Itu 60% Berarti APBN Yang Besar 3000 Triliun Itu Kali 35 Dikorupsi Kali 60% Nah Itulah Sebabnya APBN Besar Tapi Rai Tidak Menikmati Karena Dikorupsi Seperti Jadi Itu Kalau Apa Ini Temas Lembong Itu Fakta Fakta Di Lapangan Pengalaman Saya Di KPK Seperti Itu Memang Jadi Oleh Karena Itu Maka Kenapa Jokowi Habis-habisan Agar Supaya Kemudian Anaknya Jadi Wakil Presiden Supaya Dia Bisa Selamat Daripada Di Proses Hukum Setelah Sudah Dijadi Warga Negara Biasa Itu Mas Rijal Baik Bang Loh Karena Sharing Atas Dialog Di Pagi Hari Ini Sehat Selalu Salam Untuk Luarga Bang Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh